Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke sahabatku semua malam ini papi mau cek untuk unit Nissan Latio tahun 2010 ya Untuk keluhannya berbet kemudian untuk bagian mesinnya sedikit ginjal ya atau pinjang ya Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagian ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke kita cek kita hidupkan dulu untuk mesinnya ya Kita cek kita hidupkan dulu Tuk bagian RPM-nya lumayan tinggi ya teman-teman ya Di RPM-1000 untuk bagian lampu cek engine-nya tidak ada masalah Tuk lampu Lampunya tidak ada masalah ya Oke kita coba buka untuk bagian console Untuk sentakan awal teman-teman ini terasa terasa bergetar ya untuk bagian mesinnya ya Kemudian ditambah dengan suara ngelitik Ini tadi papi tanya untuk bagian bahan bakarnya menggunakan premium ya Oke kita cek untuk bagian mesinnya Untuk gejalanya teman-teman Kemungkinan besar ini di bagian coil Kalau tidak coil di bagian busi ya Jadi nanti kita cek dulu untuk bagian coil dan businya Nah disini kita lihat untuk bagian coil nomor 4 Bisa kita cabut ya Kita coba cabut aja Agak sulit ya Kalau mobil-mobil Nissan Ininya di bawah ya teman-teman ya Kita coba aja yang enak dulu Di bagian sini Oke bukan di bagian 4 ya Bukan di bagian nomor 4 Oke kita cabut Kita cabut Oke untuk permasalahannya bukan di coil 1 dan coil 4 ya Ternyata di 23 Kita harus cek secara manual Ini bagian coilnya kita lepas untuk bagian inteknya Oke semangat terus bosku Oke sahabat kesemua Untuk bagian inteknya harus kita lepaskan ya Jadi sebelum lepas intek Kita lepas dulu untuk bagian turtle body Kemudian pengancingnya Kiri dan kanan Kemudian baut 12 nya disini ya Jadi kalau Nissan ini agak rumit ya teman-teman ya Ini cek busi dan coilnya harus buka intek Untuk bagian inteknya sudah kita lepas ya Teman-teman ke dulu bos Oke Untuk bagiannya Ini ya Jadi Ini kita cek untuk bagian coil terlebih dahulu ya Jadi kita analisa untuk bagian kerusakannya dimana Kemungkinan besar ini kebocoran arus pada coilnya ya Untuk bagian rembes-rembesnya nanti kita proses Kita pesen dulu untuk bagian perpaknya ya Oke kita lanjut kita buka untuk bagian coilnya Untuk coil ini sudah kita buka Ya ternyata Untuk bagian businya Atau coilnya teman-teman Ini basah semua ya Jadi nanti kita coba untuk buka untuk bagian ininya ya Kemungkinan besar ini Ini mati pada businya Kemungkinan besar Nah untuk bagian coilnya Ini Untuk bagian coilnya serasa papi aman teman-teman ya Ini kemungkinan besar ini Mati businya karena dia terendam oleh Oli Nah ini olinya basah semua ini Oke untuk prosesnya kita lanjut ke Buka bagian penutup Clapnya ya teman-teman ya Sekalian kita lem ulang Untuk bagian Apa namanya Perpak tutup clapnya ya Jadi nanti papi buka sekalian Setelah itu kita tes untuk satu-satu Untuk bagian coilnya ya Dan pengapiannya Oke lanjut terus teman-teman Semangat malam Oke kita buka ya teman-teman ya Untuk businya kuncinya Menggunakan kunci 14 Ini agak sulit teman-teman ya Jadi untuk coilnya tidak mau nempel lagi Oke Pertanyaan Pertanyaan Terus kari jamu Menih dalam Menegok Oke Mayan lorah Apalah lorah Kursinya ya Ini sudah Kemudian Oke Ini isi lumayan masih bersih Oke Coba kita cek dulu untuk elektro Elektro danya teman-teman Sahabatku semua Untuk busi nomor 2 Seperti ini fisiknya ya Ini Lumayan parah Kemudian oleh elektro danya juga sudah habis ya Untuk bagian ujungnya Untuk bagian ujungnya udah habis Ini Seharusnya diganti Nanti kita cek dulu ya Kita bersihkan dulu untuk bagian busi-businya Kita cek untuk positif yang mati yang mana Kemudian nanti kita buka untuk bagian penutup loker kopernya Kita perbaiki untuk bagian-bagian yang rembes ya Ini udah rembes untuk bagian ininya Jadi nanti ya Setelah kita perbaiki Kita pesan untuk bagian barangnya ya Jadi perpak penutup klepnya ini Untuk sementara kita lem dulu Oke Kita lanjut Kita buka untuk bagian penutup klepnya Sahabatku semua Untuk bagian busi Papi cek ya Jadi disini kita cek Untuk pengapiannya Ya bang Start bang Start Bang Nah Untuk bagian busi yang ini Ada ya teman-teman ya Nah kita cek untuk bagian busi yang rusak tadi Nah yang busi yang rusak tadi ya Nah ini kita coba Pasang Kemudian kita coba hidupkan Oke Yuk bang Yuk bang Oke Untuk pengapiannya tidak normal ya teman-teman ya Jadi Untuk penyebab utama pada mobil Nissan Natio ini berbat Dan mesinnya agak getar Itu disebabkan oleh businya yang sudah Mati ya Sudah tidak normal Oke teman-teman Untuk solusinya sekarang Kemungkinan besar nanti kita Pasangkan dulu untuk bagian Spare partnya ya Busi lamanya Karena ini Apa Terkendala pada spare part ya Jadi untuk malam-malam seperti ini Belum Belum ada Sudah kita hubungin Untuk pihak Tokus spare partnya Belum ada ya Di sekitaran Daerah sini ya Jadi nanti kita Pasangkan dulu Untuk bagian busi-busi lama Setelah itu Kita Perbaiki perpak ininya Penutup clapnya Oke semangat terus bosku Untuk bagian penutup Clapnya sudah Papi buka ya Ternyata untuk bagian Perpak tutup clapnya Sudah keras ya Teman-teman ya Nah ini dia teman-teman ya Ini sudah keras Kemudian Untuk barangnya Kita belum dapatkan ya Jadi Tadi Mau pengecikan untuk pincangnya Sekalian Minta dibenerin Untuk bagian rembes-rembesnya Ini karena dia Olinya sudah masuk ke Lubang busi ya Jadi nanti Kita Kita Lem lagi ya Untuk bagian dalam Bagian luarnya Kita lem Supaya dia kuat Untuk ininya Menahan Rembesan Olinya Oke teman-teman Kita lanjut Kita bersihkan Kemudian kita Pasang lagi Untuk bagian penutup Clapnya ya Jadi Untuk pekerjaan malam ini Sudah selesai Tinggal kita tunggu Barangnya ya Jadi untuk bagian Penutup Rokor kopernya Kita Lem Terlebih dahulu ya Nanti kalau sudah datang Barangnya baru kita ganti lagi Oke teman-teman Sampai ketemu lagi ya Semoga bermanfaat Info dan Infonya Dari Papi Gembar Semoga Teman-teman semua Ngerti dan Paham Cara Pengecekannya Pada bagian-bagian Yang bermasalah Seperti itu ya Oke Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat malam Bosku